selamat menikmati Jumpa lagi dengan saya Imam Wazali dengan channel Imam Wazali 99 Seperti yang pernah saya sampaikan pada video sebelumnya Bahwa saya akan menjelaskan mengenai tentang huruf Abad Jadun atau huruf Hija'iyah Abjad Hija'iyah yang terkenal dengan sebutan Abad Jadun Dimana dengan mengetahui hitungan Abad Jadun ini Yang setiap hurufnya itu mempunyai numerik atau persamaan nilai Maka dengan mengetahui itu kita bisa mengetahui karakter seseorang Baik mari kita mulai pembahasan kita kali ini Mengenai bagaimana cara mengetahui watak seseorang Sudah saya tulis di papan ini bahwa setiap huruf yang saya jelaskan kemarin Dari Abad Jadun itu mempunyai karakter Masing-masing huruf itu mempunyai karakter Di sini sudah saya tulis karakter yang pertama yaitu karakter Nariyah Karakter Nariyah itu mempunyai karakter api Yang kedua adalah Turobiyah Turobiyah ini artinya adalah tanah Kemudian karakter Hawa'iyah Yaitu udara Kemudian yang keempat adalah Ma'iyah Jadi dari beberapa huruf yang jumlahnya 28 itu Dibagi menjadi empat unsur Empat Anasir Yaitu Nariyah, Turobiyah, Hawa'iyah, Ma'iyah Atau api, tanah, udara, dan air Ini adalah karakter-karakter huruf yang sudah saya sampaikan kemarin Di sini sudah ada kolamnya Jadi kalau Nariyah Ini dari Alif, Hat, Tok, Mim, Fa Ini adalah unsurnya adalah api Kemudian tanah Unsurnya Ini mempunyai unsur Turobiyah Atau unsur Tanah Kemudian Jim, Z, Kaf, Sin, Kof, Sa, Dho Ini mempunyai unsur Hawa'iyah Udara Kemudian yang terakhir Ma'iyah Yaitu unsur Air Den, Hak, Lam, Ain, Rok, Hok, Rin Ini adalah unsurnya air Kemudian dari empat Anasir ini Maka di sini ada apa namanya Ada urutan Urutan huruf-huruf yang paling kuat Nah maka di sini yang pertama adalah Murta Betul Ini adalah huruf-huruf yang paling kuat Jadi Be, Alif, Be, Jim, Dal Ini menempati huruf yang paling kuat Karakternya paling kuat Kemudian H, Waw, Z, H Itu Daroja Ini unsur yang kedua Jadi Daroja ini di bawahnya Murtaba Kemudian Yang ketiga To'iak, Kaf, Lam Ini Dekiko Kemudian Mem, Nun, Sin, Ain, Sania Kof Fa, Sod, Kof, Ro Ini Salisa Jadi Karakternya Salisa Kemudian Shin, Ta, Sa, Kho, Robi'ah Zal, Do, Do, Rin Ini Kho, Misah Jadi karakternya Karakter kelima Ini yang paling kuat Jadi Satu dari sini Sampai ke Dari Alif Sampai ke Dar Ini adalah karakter terkuat Murtaba Daroja Jadi Murtaba Ini di atasnya Daroja Daroja Kekuatan hurufnya Di atasnya Dekiko Terus Dekiko Kekuatan hurufnya Di atasnya Tani Begitu juga Seterusnya Selanjutnya Sampai ke bawah Nah ini Keterangan ini Ada di dalam kitab Buriyatul Mustad Jadi Sebenarnya Hitungan ini Awalnya Ditemukan oleh Imam Ja'far As-Sauddik Jadi Rudiyallahu anhu Jadi dulu itu Di dalam Kalangan Islam awal Orang-orang Arab itu Lebih mengenal Bukan hitungan Abjad Atau hitungan Abajadun Tapi Lebih mengenal Dengan Hitungan Ja'fari Karena yang menemukan Ini adalah Imam Ja'far As-Sauddik Kemudian Dari nama-nama ini Ini ada 1,2,3,4,5,6,7 Jadi Dari tujuh 1,2,3,4,5,6,7 Tujuh ini Ini sebenarnya Diambil Dari Delapan Nama Allah Ini mungkin Nanti saya jelaskan Di Video berikutnya Sekilas Jadi Abajadun ini Ini artinya Abajadun Abajad Itu artinya Saya memulai Itu termasuk Nama Allah Kemudian Dabogogun Ini namanya Nama Allah Yang nomor Delapan Ini artinya Artinya ya Artinya Ini saya Mengakhiri Itu nanti kita bahas Pada video Yang Berikutnya Tapi kali ini Saya lebih Menjelaskan Kepada bagaimana Kita Menghitung Nama Seseorang Untuk mengetahui Tabiatnya Kita sudah mengetahui Berapa jumlah nilainya Kemarin Itu jumlah nilai Nanti itu berkaitan Dengan Golib Maghub Menang Dengan kalah Kali ini Saya hanya Ingin Mengetahui karakter Jadi karakter itu Tidak membutuhkan nilai Cukup kita Mengetahui Unsurnya Apa saja Pada nama Seseorang itu Jadi ketika Seseorang itu Yang lebih Dominant Unsurnya Misalkan Unsurnya itu adalah Nari Terus kemudian Karakternya itu Di sini Mortabatun Ini sebenarnya Nama-nama Nama-nama Planet Nama-nama planet Nanti Itu dibahas Di Kesempatan yang lain Baik Kita langsung mulai saja Bagaimana kita ingin Mengetahui Sebuah Nama Kita ambil Contoh Nama Kita ambil Contoh Namanya Latif Jadi Latif Ini Sebagai contoh Jadi nanti Sampai Hitung sendiri Di rumah Untuk mempraktekan Pelajaran ini Di sini Kita mengetahui Bahwa Latif ini Nama dari Latif ini Apa saja Karakternya Kita lihat Di papan Latif Latif Ini kita cari Lam Di sini Berarti Jadi Anasir Atau Unsurnya Itu Adalah Unsur Air Ma Ia Air Ma Ia Jadi Kita tahu Bahwa Unsurnya Itu Adalah Air Terus Kemudian Karakternya Adalah Dekiko Ini Jadi Lam Ini Ma Ia Kemudian Karakternya Adalah Dekiko Kemudian Wato Jadi Eto Ini Dekiko Minan Nar Dekiko Minan Nar Tok Kita cari Tok Di sini Jadi Eto Ada Urutan Nomor G Ini Tok Terus Kemudian Nar Yaitu Unsur Api Kemudian Di sini Urusannya Etok Jadi Tok Ini Etok Dekiko Jadi Dekiko Sama Dengan Lam Yaitu Dekiko Kemudian Welya Udekiko Ia Ini Jadi Yang Ia Ia Ini Adalah Dekiko Ini Jadi Kalau Tadi Lam Dari awal Lam Ma'iya Lam Ma'iya Terus Kemudian Dekiko Ini Yang Perlu Kita Pahami Kemudian Etok Etok Ini Etok Dunaria Kemudian Unsurnya Adalah Dekiko Sama Ia Ia Di sini Ia Itu Turobiyah Yaitu Unsur Tanah Terus Kemudian Di sini Adalah Dekiko Jadi Karakternya Mulai Dari Lam Atau Ia Ini Dekiko Jadi Karakternya Sama Tapi Anasirnya Beda Ada Yang Unsur Api Ada Yang Unsur Tanah Ada Yang Unsur Air Kemudian Yang Terakhir Adalah Fa Fa Ini Ini Kalau Dilihat Di tabel Maka Di sini Ada Padana Nariah Pada Nariah Kemudian Di sini Terletak Di Salisa Jadi Karakternya Itu ada Di Salisa Maka Maka Di sini Ketika Sudah Ditemukan Maka Huruf Yang Mana Yang Paling Banyak Mengandung Unsurnya Jadi Anasirnya Yang Mana Yang Paling Dominan Di sini Kalau kita Melihat Tabel Yang Sudah Dikurumi Maka Unsur Yang Paling Dominan Ini Adalah Unsur Nariah Karena Ada Dua Huruf To Dengan Fa Jadi To Dengan Fa Ini Unsurnya Adalah Unsur Api Jadi Unsur Api Makanya Orang Yang Namanya Latif Ini Walaupun Namanya Itu Adalah Lembut Jadi Latif Itu Artinya Lembut Tapi Hakikat Orangnya Itu Adalah Mempunyai Karakter Api Bagaimana Karakter Api Karakter Api Itu Adalah Harotun Yabisa Yaitu Panas Dan Kering Sehingga Apa Orang Orang Yang Mempunyai Nama Yang Unsurnya Didominasi Oleh Unsur Api Maka Dia Cenderung Orangnya Itu Keras Orangnya Itu Cenderung Cenderung Keras Jadi Di Disini Namanya Sudah Latif Latif Itu Artinya Halus Tapi Mempunyai Karakter Yang Kuat Mempunyai Karakter Yang Keras Bukan Kuat Karakter Yang Keras Sehingga Apa Ketika Dia Disalahi Maka Sulit Untuk Dia Menerima Sulit Untuk Bisa Memaafkan Ini 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 Kita Membaca Dari Karakter Abad Jadun Ini Jadi Sahabat Sahabat Youtube Ini Penjelasan Mengenai Tentang Huruf Huruf Abad Jadun Jadi Silahkan Nanti Sahabat Sahabat Sekalian Menulis Nama Masing Masing Kemudian Lihat Sehingga Cocok Tidak Dengan Keadaan Atau Pribadi Sahabat Sahabat Ketika Sudah Mengetahui Ini Semua Jadi Saya Ulang Sekali Lagi Jadi Anasir Pada Huruf Abad Jadun Itu Ada Empat Yaitu Unsur Nariyah Atau Api Turabiyah Atau Tanah Kemudian Hawaiyah Unsur Udara Maiyah Unsur Air Kemudian Tingkatannya Ini Di sini Ada Dua Huruf Jadi Turabiyah Dengan Maiyah Di sini Dekikoh Jadi Dekikoh Ini Unsurnya Kalau Di Dalam Di Dalam Apa Namanya Di Dalam Falak Kekinian Itu Disebut Dengan Jupiter Derojah Ini Derojah Ini Jupiter Kemudian Dekikoh Ini Derojah Ini Derojah 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 Terus Dekikoh Ini Adalah Murtabatun Ini Saturnus Ini Paling Tinggi Jadi Saturnus Jadi Sampian Nanti Bisa Mengetahui Ini Tapi Ini Biasanya Dibahas Oleh Orang Orang Cina Ini Lebih Cenderung Ke ini Ini Hanya Persamaan Sebenarnya Kalau Di Dalam Islam Seperti Ini Jadi Murtabatun Derojah Dekikoh Taniyah Salithah Robi'ah Komisah Tapi Di Dalam Ilmu 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 Falak Di Luar Islam Itu Ada Yang Mempersamakan Dengan Itu Sehingga Di Dalam Islam Pun Ada Yang Persamakan Antara Samurtabatun Samurtabatun Dengan Saturnus Derojah Dengan Jupiter Dari Sini Semua Nanti Juga Bisa Diketahui Kita Mempunyai Sodiak Apa Dan Karakternya Bagaimana Itu Kalau Nanti Melihat Dari Sodiak Kita Tapi Saya Lebih Cenderung Lebih Suka Menilai Atau Melihat Seseorang Dari Hanya Melihat Namanya Saja Ini Cukup Untuk Referensi Sahabat Sahabat Ketika Ingin Mengetahui Diri Kita Sendiri Teman Kita Bagaimana Karakternya Cukup Lihat Ini Sehingga Apa Tujuan Kita Mengetahui Karakter Seseorang Itu Supaya Kita Enak Dalam Berteman Sehingga Kita Mengetahui Resiko Yang Harus Kita Terima Kita Bisa Mendekatinya Dengan Cara Bagaimana Karena Kita Sudah Mengetahui Karakternya Sahabat Sahabat Youtube Yang Saya Hormati Mungkin Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Ketika Masih Ada Yang Masih Belum Faham Masih Belum Jelas Dengan Keterangan Saya Ini Silahkan Komentar Di Bawah Terima Kasih Saya Sampaikan Dan Jangan Lupa Yang Masih Belum Subscribe Untuk Subscribe Channel Ini Supaya Saya Tetap Bisa Berbagi Dengan Sahabat Sahabat Sekalian Demikian Yang Bisa Sampaikan Terima Kasih Wassalamuala Walaikum Wala 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 Kato